Beralih ke kabar lainnya, bentrokan antar warga Dua Dusun terjadi di Sentani, Kabupaten Jepura, Papua. Akibat bentrokan, seorang warga tewas dan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Bentrokan antar warga kampung Toare dan Kehiran terjadi pada hari Senin kemarin. Selain menyebabkan satu warga tewas dan beberapa menderita luka-luka, sejumlah rumah juga diwakar. Kapolda, Papua menyesalkan petrokan yang terjadi di tengah pandemi virus corona. Pihak kepolisian dan TNI kemudian diterjunkan untuk mencegah kerusuhan terus terjadi. Sehingga kini aparat TNI Polri masih terus berjaga di lokasi dan berkoordinasi dengan masing-masing kepala kampung agar menenangkan warganya yang bertikai. Ini juga kami sesalkan, karena ada hubungannya dengan ini, dengan COVID-19. Karena warga masyarakat salah satu kampung itu membuat pembatasan-pembatasan, tapi kemudian warga yang lain yang melintasi area itu juga tidak menerima. Sehingga terjadilah cek-cok mulut yang kemudian berakibat dengan penggunaan kekuatan tangan. Yang terus menimbulkan korban, luka akhirnya berkembang menjadi konflik antar suhu. Ya, saya pikir sudah terjadi dan tugas kita tadi kami sekerahkan pejabat dari kami, Pak Tarops dengan Kabupaten Klopam dan Dirintel, menampingi jumlah anggota termasuk Ahad Primop, untuk turun langsung ke lapangan mengatasi, membantu kapal saya mengatasi konflik ini.